Langkah PSMS Medan telah terhenti di babak semifinal Piala Presiden 2018. Mereka kalah dengan agregat 5-1 dari Persija Jakarta di babak semifinal. Leg pertama tim berjulukan Ayam Kinantan itu kalah 1-4 dari Persija di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, tanggal 10 bulan 2 tahun 2018. Sementara di leg kedua, PSMS Medan kalah 0-1 dari Persija di Stadion yang sama pada Senin, tanggal 12 bulan 2 tahun 2018. Dengan demikian PSMS Medan akan berlaga di perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2018. Kapten PSMS Medan, Legimin Raharjo pun optimis untuk merebut juara ketiga Piala Presiden 2018. Ya pastinya optimis ya. Semua rekan-rekan pastinya juga optimis, ujar Legimin. Untuk calon lawan PSMS Medan di perebutan tempat ketiga, yakni antara Bali United atau Sriwijaya FC, Legimin menganggap kedua tim sama saja. Sama ajalah kedua tim. Kami persiapan di pramusim, nanti ketemu juga kan di Liga, Liga 1, baguslah, ujarnya. Laga semifinal leg kedua antara Bali United melawan Sriwijaya FC baru akan digelar di Stadion Kapten Iwayandipta, Selasa, tanggal 13 bulan 2 tahun 2018. Leg pertama kedua tim bermain imbang 0-0. Tim yang kalah dalam laga tersebut akan menjadi lawan PSMS Medan di Laga perebutan tempat ketiga. Terima kasih telah menonton!